Sementara itu pemisah calon gubernur Jawa Barat nomor urut 2 JJ Ronald akan memfokuskan peningkatan kualitas pendidikan tingkat SMA dan perbuatan tinggi di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat jika terpilih menjadi Jabar 1. Hal tersebut diungkapkan JJ saat bersiraturahmi ke Paguyupan Pasundan di Kota Bandung. Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 2 JJ Wiradinata Ronald Surapraja bersiraturahmi ke Paguyupan Pasundan di Kota Bandung. Kedatangan paslon dari Partai PDI Perjuangan ini selain menyampaikan visi misi JJ Ronald pun meminta dukungan ke Paguyupan Pasundan yang memiliki basis anggota terbanyak di Jabar dalam kontestasi Pilkub Jabar tahun ini. Dalam kesempatan kali ini juga JJ Ronald berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan tingkat SMA dan perguruan tinggi ke arah lebih baik. Sebab saat ini kualitas pendidikan tingkat SMA dari kabupaten dengan kota ada kesenjangan sehingga pendidikan SMA yang kurang baik harus didorong ke arah lebih. Menurut saya sekarang yang paling penting adalah kan kita memahami perubahan peradaban oleh penutusan kemiskinan oleh salah satunya oleh pendidikan. Sementara itu untuk kedepannya kualitas pendidikan di kota yang sudah baik harus didorong ke arah yang lebih baik lagi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV